Hari pertama pembelajaran tatap muka 100% di Jakarta diikuti para siswa dengan antusias. Sejumlah aturan dan penerapan progres wajib dipatuhi selama belajar di sekolah. Dan berikut laporan Refi Kasi Barani dan Juru Kamera Abdul Roshid dan Septian Bayu. Setelah melakukan pembelajaran jarak jauh hampir 2 tahun lamanya akibat pandemi COVID-19, pemerintah melalui surat keputusan 4 menteri akhirnya menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Dimana mulai 3 Januari 2022, pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan di sejumlah sekolah di kabupaten, kota. Nah untuk wilayah DKI Jakarta sendiri yang masuk ke wilayah PPKM level 1, ini menerapkan pembelajaran tatap muka 100%. Satuan Pendidikan PPKM level 1 atau level 2 pembelajaran tatap muka terbatas sebagai berikut. Vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80% dan peserta didik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten, kota, pembelajaran dilakukan setiap hari. Jumlah peserta didik 100% dari kapasitas kelas. Lama belajar paling lama 6 jam pelajaran per hari. Materi pembelajaran diberikan materi esensial yang dipilih. Sementara untuk materi non-esensial diberikan melalui pembelajaran jarak jauh atau penugasan e-learning. Sementara itu, vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan 50 hingga 80% dan peserta didik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten, kota, pembelajaran dilakukan setiap hari secara bergantian. Jumlah peserta didik 50% dari kapasitas kelas. Lama belajar paling lama 4 jam pelajaran per hari. Materi pembelajaran diberikan materi esensial yang dipilih. Pembelajaran dilakukan melalui blend learning atau pembelajaran campuran. SMA Lab School Kebayoran adalah satu dari ratusan sekolah di wilayah DKI Jakarta yang menerapkan pembelajaran tatap muka 100% dan untuk mengetahui seperti apa kebijakan PTM di sekolah ini, saat ini saya sudah bersama dengan kepala dari SMA Lab School Kebayoran, yakni Bapak Risang Danardana. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Sehat ya. Pak, untuk PTM yang diterapkan di Lab School ini Pak, sebenarnya seperti apa sih Pak kebijakan yang diberikan Pak? Aturannya seperti apa Pak? Iya, terima kasih. SMA Lab School Kebayoran mengikuti kebijakan dari Kementerian Pendidikan atau SKB Empat Menteri, kemudian Dinas Pendidikan, dan tentu Yayasan SMA Lab School Kebayoran. Jadi saat ini sudah menerapkan 100% murid per kelas. Oke. Diharapkan dengan PTM 100% di sekolah, itu pembelajaran menjadi lebih optimal. Tujuannya ke arah sana. Vaksin bukan merupakan syarat untuk ikut PTM. Sepanjang anak anda sehat, seluruh anggota keluarga juga sehat, sekolah mengizinkan untuk anak anda ikut PTM untuk yang belum divaksin. Oke, kemudian Pak, untuk pengawasan yang diberikan sendiri dari pihak sekolah, apalagi di tengah pandemi ini ya Pak, jadi 100%, seperti apa Pak? Itu sangat penting untuk menjaga kesehatan, keselamatan bersama. Jadi pertama, anak anda harus mengisi lembar asesmen. Ini adalah berfungsi untuk menyaring apakah anak anda betul-betul sehat untuk hadir di sekolah. Jika tidak sehat, maka tetap ada di rumah. Ya, pemirsa pembelajaran tatap muka yang diberlakukan 100% di wilayah DKI Jakarta ini juga harus jadi barengi dengan kesadaran para tenaga pendidik maupun dari peserta didik untuk menerapkan prokes secara ketat demi keefektifan belajar-pembelajaran tatap muka di sekolah. Dari Jakarta, Rehika Sibarani, Abdul Roshid, dan Septian Bayu, Aineus melaporkan.